Halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kali ini teman-teman teman bahagia akan sharing Gimana cara buat snack bucket yang jumbo Kali ini temanya pink dan biru Bagi teman-teman yang suka pink dan biru Wajib nonton video ini dan cobain hasilnya Oke Sebelumnya yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Supaya videonya terus berkembang Dan bagi teman-teman yang ingin Lihat cara bikinnya gimana Stay tune ya di video kita Oke teman-teman langsung aja Semua snack yang kita punya Kita tempelin Tusuk sate seperti ini Dan kita siapkan busa Steroformnya Cara buatnya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya Kemudian kita Susun snack satu per satu Di steroform yang Tingkatan pertama Kemudian disusul Snack-snack di tingkatan kedua Ini aku Paskan saja ya Setiap snack Jumlahnya harus Sama di tiap tingkatannya Untuk jenisnya teman-teman bebas Dikira-kira aja Snacknya ini dari customer Jadi sebelum belanja Jadi sebelum belanja aku Biasanya kan memikirkan dulu Untuk posisinya Tapi untuk kali ini Kita coba Susun-susun aja dulu Kalau nggak pas Kita cepat-cepatin Kemudian kita rangkai lagi Nah ini temanya pink dan biru Snacknya Jadi kita harus bisa Memvisualisasikannya juga Hasilnya nanti seperti apa Penataannya juga seperti apa Jangan sampai nanti warnanya nggak cocok Dan lain sebagainya Ini ya teman-teman Aku coba-coba aja Susun satu per satu Seperti ini Kemudian Kita Kalau ada yang kurang Tesuk satenya Bisa disusun lagi satu Di bawahnya Jadi lebih panjang Snacknya gitu Nah di belakang ini Aku tempelkan Silver Queen Dua buah Kemudian Waffer Dua buah Dan satu buah Permen Milk Hita Kemudian tengahnya Disusul oleh Snack Spong Dan Permen-permen Milk Kita Sama Permen Yupi Kemudian selanjutnya Nanti kita Pasang lagi Biskuit Panda Sama Oreo Seperti ini ya teman-teman Bentuknya simetris Kiri-kanan Supaya hasilnya bagus Nah terakhir nanti kita akan Susun Hello Panda nya Di depan Supong Seperti ini ya teman-teman Kita susun Secara simetris Supaya terlihat bagus Dan kita Susun nanti Dengan Oreo Di paling depan Kemudian Kalau ada sisa Nanti kita Tempel Kiri-kanan Sehingga Bentuknya tetap simetris Seperti ini ya Di kiri-kanan Sepong Masih ada space yang kosong Kita bisa isi dengan Milk kita Nah di depan ini Kita pasang dengan Oreo Seperti ini Teman-teman Teman-teman Susun Saja Secukupnya Kemudian nanti Kalau misalnya Peletakannya kurang pas Kita bisa Copot lagi Sisipkan lagi Coba di tengah Di bawah Di atas Di samping Kiri-kanan ya Pokoknya Bentuknya simetris Seperti itu Dan dalam Pembuatan Snack ini juga Biasanya Kalau misalnya Kita sudah Buntu ide Kita bisa Cari di Internet Untuk Contoh-contohnya Nah untuk Penyusunan Hello Panda Dan Oreo Akhirnya seperti ini Ya teman-teman Jadi di atas Ada Di bawah ada Di tengah ada Seperti itu Jadi Bisa jadi Inspirasi Dari gambar-gambar Di internet Bisa membuat Teman-teman Lebih tercerahkan Selanjutnya Kita pasang Kertas Selopennya Seperti biasa Kita lipat Di salah satu sisi Lipat kecil Seperti ini Teman-teman Kemudian Kita Lekatkan Dengan Solasi Putih Ya teman-teman Ke Steroform putihnya Sehingga Nanti Steroform Dan selopennya Nyambung Menempel Dan untuk Penempelan Selopen Ke Steroformnya Teman-teman Dicoba Aja Diterapkan Kiri dan Kanannya Video Versi Lambatnya Ada di Video-video Snack bucket Sebelumnya Teman-teman Bisa tonton Video-video Yang lainnya Ya Ini Aku buat Versi cepatnya Karena Emang Agak Lama Jadi Biar Tidak Terlalu Lama Durasi Videonya Nah Untuk Depannya Kita Variasikan Saja Ini Menggunakan Sekitar Tiga Setengah Selopen Karena Memang Jumbo Ya teman-teman Snacknya Banyak Ini Sekitar Ada Tiga Puluh Lima Tusuk Sate Yang Menempel Di Steroform Jadi Agak Lumayan Besar Dan Berat Jadi Kalau Menggunakan Kertas Selopen Di Hemat-hemat Nanti Jelek Tertutup Semua Nah Kemudian Kita Pasang Di Paling Depan Untuk Menutup Tusuk Sate Atau Celah-celah Yang Kosong Dengan Cara Kita Melipat-lipat Stes Selopen Seperti Biasa Bentuk Bunga Menguncup Seperti Itu Cara Buatnya Ada Di Video-video Selain Sebelumnya Juga Nanti Ditambahkan Ya Dilingkan Di Atas Seperti Ini Teman-teman Cara Menempelkannya Pake Lamp Tembak Supaya Lebih Kuat Kemudian Nanti Di Akhir Kita Tinggal Pasang Pita Pitanya Warna Pinknya Teman-teman Sesuai Tema Kalau Kita Pake Warna Biru Lagi Nanti Takutnya Mati Nah Buat Teman-teman Yang Baru Ketemu Dengan Channel Ini Jangan Lupa Di Subscribe Di Like Di Comment Dan Di Share Ke Teman-teman Yang Lainnya Nah Itu Ya Teman-teman Terakhir Kita Tinggal Pasang Pita Pitanya Seperti Biasa Kita Ikat Kuat Sehingga Si Selofen Sama Sterofoam Menempel Kuat Dengan Bantuan Ikatan Pita Lalu Kita Ikat Dengan Ikatan Pita Seperti Biasa Dan Kita Tinggal Pasang Brand Kita Serta Ucapan Terima Kasih Seperti Itu Ya Teman-teman Tentu Mudah Karena Memang Kayak Gini Perlu Latihan Untuk Penyusunannya Saja Sisanya Kita Otodidak Untuk Bisa Mengembangkan Skill Kita Kemudian Kita Tempelkan Lem Tembak Di Sisi Sisi Yang Perlu Dan Terbilang Menganga Gitu Ya Teman-teman Supaya Menempel Dengan Baik Tidak Terbuka Bisa Di Bagian Depan Atau Di Bagian Lipatan Lipatan Dan Di Bagian Senek-senek Yang Menempel Ke Kertas Selonya Supaya Nanti Kertas Selonya Menempel Ke Area Senek Kemudian Di Area Belakang Di Pas Bagian Potongan Potongan Selopen Kita Bisa Tambahkan Lem Tembak Supaya Lebih Kuat Kemudian Di Akhir Kita Tempelkan Nama Brain Kita Supaya Lebih Mengenal Mengenal Identitas Kita Si Pemesan Dan Bisa Cari-cari Katalog Lainnya Di Media Sosial Kita Tentunya Begitu Teman-teman Buatnya Simple Terima kasih Sudah Menonton Video Kita Jangan Lupa Kunjungi Media Sosial Kita Di Instagram Teman Bahagia KNG Youtube Facebook Email Dan Lain Sebagainya See you Next Video